Proses pencampuran air tawar dengan air asin di PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak sudah tidak mampu lagi membendung kadar garam air, sehingga air PDAM menjadi payau. Selain itu adanya kebocoran pipa di dalam sungai membuat air asin dari laut menerembes masuk. Mengantisipasi masuknya air laut ke muara Sungai Kapuas akibat hujan yang belum juga turun di daerah hulu, PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak melakukan pencampuran air tawar dengan air asin, sehingga air yang disalurkan ke para pelanggan saat ini terasa payau. Menurut kepala PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Lajito, hingga Jumat kemarin kadar garam yang terkandung di dalam air bersih PDAM mencapai angka 2100 mg per liter, dan sangat tidak layak untuk dikonsumsi, yang idealnya 600 mg per liter. Kapasitas 1100 interpertik, kalau kita campur itu masih tetap diambang batas, ya kan? Nah, kemudian kita juga ada pengolahan air yang di parit mayor, ada juga pengolahan air yang di seluruh panjang, ada juga yang di dirujuk, jadi sehingga ini tetap akan kami jalankan, supaya nanti masyarakat bisa menggunakan air PDAM sebagai mahan dicuci. Proses pencampuran dilakukan saat air yang berada di penempat dipompa melalui pipa-pipa untuk kemudian dimasukkan ke dalam boster. Adanya kebocoran pipa di dalam sungai juga menjadi salah satu penyebab masuknya air asin dari laut. Dari Pontianak, Barian Pasore melaporkan.